Kami hanya menambahkan sedikit data dari yang kami dapat dari BKPM, Badan Koordinasi Peranah Modal Indonesia. Bahwa Arab Saudi tetap akan menganggap penting Indonesia. Ditercemin dalam realisasi investasi Arab Saudi di Indonesia. Kami baru saja meretrieve datanya. Jadi dari tahun 2019 ada 36 proyek Arab Saudi yang bernilai 1.834.000 USD. Di tahun 2020 memang ada penurunan proyek. Yang tadinya 36, sekarang menjadi 26. Tetapi nilainya meningkat menjadi 4.405.000 USD. Jadi saya pikir data ini menjawab bahwa Arab Saudi tetap menganggap penting Indonesia. Perlu kami sampaikan informasi bahwasannya produk Indonesia yang terbesar yang ada di Arab Saudi berupa mobil penumpang. Jadi kalau Bapak-Ibu melihat seperti Fortuner, kemudian Innova, Panza, itu pabriknya dari Indonesia sebagian besar. Dari Toyota. Kemudian kita juga itu mobil menyumbang lebih dari sepertiga ekspor non-megas Indonesia ke Arab Saudi. Jadi luar biasa mobil ini. Kita termasuk penghasil mobil yang cukup banyak di Arab Saudi. Kedua, kita juga penyumbang terbesar untuk ekspor minyak sawit mentah. Jadi setelah kita kemudian Malaysia. Dan yang ketiga, kita juga penyumbang dari ekspor ikan tuna. Jadi ikan tuna yang sebagian besar Bapak-Ibu konsumsi, kemungkinan dari Indonesia. Dan mungkin kita kalah sedikit dari Thailand. Dan untuk yang lainnya seperti kayu lapis, kemudian kertas, kemudian juga arang kayu. Nah ini arang kayu ini Arab Saudi sangat suka nih Bapak-Ibu sekalian. Jadi kami segera besar memang Arab Saudi pelaku saya itu mencari arang kayu dari Indonesia. Dan mereka mencari harga yang sangat-sangat murah. Jadi kalau Bapak-Ibu bisa menawarkan arang kayu dengan harga yang lebih murah, kertas yang sama, insya Allah pasalnya akan ada. Kemudian untuk impor kita dari Arab Saudi, kita sangat tergantung dengan minyak mentah. Jadi tahun lalu itu Indonesia mengimpor setengah kebutuhan minyak mentah Indonesia itu berasal dari Arab Saudi. Jadi Arab Saudi menjadi penyumbang terbesar untuk konsumsi minyak mentah Indonesia.